Rasulullah SAW bersabda, bagian negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya dan bagian negeri yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Hadis Riwayat Muslim Saya Ali Zainal, mengajak pemirsa di rumah untuk melihat dari dekat keindahan masjid-masjid di seluruh dunia. Dari sisi sejarah, arsitektur, hingga keunggulan teknologi masjid-masjid tersebut. Ikutilah perjalanan saya di sejadah dunia. Subhanallah, masjid Umar Ali Shaifuddin ini memiliki kubah berlapis emas. Target kita hari ini adalah melihat masjid Umar Ali Shaifuddin. Mari. Brunei Darussalam, kesultanan kecil di timur Laut Kalimantan ini merupakan salah satu negara kecil terkaya di dunia. Pengaruh Islam di Brunei Darussalam mempunyai sejarah yang panjang sejak abad ke-15 dan berkembang pesat hingga sekarang. Pengaruh itu terlihat dari berbagai macam bangunan masjid yang indah dan megah yang ada di Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam. Masjid Umar Ali Shaifuddin, salah satu landmark dan simbol kejayaan Islam di Brunei Darussalam. Berdiri megah di jantung ibu kota Bandar Seri Begawan. Masjid yang mengambil nama dari mendiang ayahanda Sultan Hasan al-Bolqiyah ini selesai dibangun pada tahun 1958. Dirancang sendiri oleh mendiang Sultan Umar Ali Shaifuddin dan Rudolfo Nolli, seorang arsitek asal Italia. Dibangun di areal seluas 2 hektare, mesjid ini berdiri di atas lagun atau kolam buatan di tepi sungai Brunei di kampung air. Tidak kurang dari 3,5 juta keping mozaik berlapis emas dari Italia digunakan untuk melapisi kubah utama masjid. Masya Allah, luar biasa megahnya. Sebuah replika perahu mahligai kerajaan milik Sultan Bolqiyah pada abad ke-16 dibangun di atas laguna ini di samping masjid. Bangunan ini dibangun untuk memperingati 1.400 tahun Nuzul Quran di Brunei Darussalam. Di depan pintu samping masjid, kolam air mancur ini di lantai dasarnya dibuat dengan motif khas Brunei. Tempat hudu utama berbentuk kolam besar yang dilengkapi dengan kerang-kerang. Bangunan dari kolam yang berbentuk segi empat ini dikelilingi pilar-pilar putih dengan corak khas Brunei yang dikenal dengan kalat. Kalat adalah motif Brunei yang berbentuk menyerupai anyaman tali. Masjid ini memadukan secara unik unsur renaissance, arsitektur Italia dengan nuansa yang bernilai islami. Hal itu terlihat di dalam desain interiornya. Ruang sholat utama berbentuk segi empat dengan satu pintu utama dan dua pintu tambahan di sebelah kanan dan kiri. Alhamdulillahirbelalamin, saat ini Ali sudah bersama Ustadz Mudim. Senang sekali beliau ada bersama kita. Beliau ini adalah imam masjid dari Umar Ali ini. Masjid Umar Ali Shafu ini sangat luar biasa. Bukan hanya sejarahnya, tapi memang pernik-pernik bangunan yang ada di dalam sini, dibangun dan didapatkan dari berbagai macam negara. Mungkin bisa diterangkan dulu. Ini marmar memang khas diimport daripada Itali. Import dari Itali. Kemudian dari kebentuk mimbar ini memang dihasilkan oleh almarhum Sultan Umar Ali Shafu ini sendiri. Bagian berikutnya adalah mimbar untuk khatib sholat jumat. Mimbar ini dibuat dengan dua tingpat. Satu untuk muazzin yang membacakan mahasir, dan satu lagi yang lebih tinggi untuk khatib jumat. Dinding mimbar terbuat dari marmer Italia dengan pilar-pilar dari granit Shanghai. Bagian atas mimbar terdapat dua kubah kecil serupa dengan kubah utama lengkap dengan kumpulan mozaik berlapis emas yang melapisi kubah tersebut. Empat lampu kristal dari Inggris yang masing-masing beratnya kurang lebih 4 ton tergantung rapi menghiasi interior ruang sholat ini. Berpadu dengan lengkungan bawah kubah utama yang berhiaskan kaligrafi Asma'ul Husna. Lampu-lampu kristal tersebut didesain sendiri oleh almarhum Sultan Umar Ali Shafuddin sendiri. Mengambil corak Melayu Brunei yang dikenal sebagai air mulai. Sungguh, desain yang sangat indah dan penuh dengan makna. Bagian mihrab masjid berbentuk segi empat yang dihiasi lengkungan-lengkungan berlapis granit dari Shanghai, China. Bagian dinding dan plafon mihrab dilapisi dengan mozaik berlapis emas dari Venice, Italia yang serupa dengan yang digunakan di kubah utama. Ya baik, ini kita di bagian depan ya. Ya. Imam sebelah sini, di bagian depan. Ada keunikan apa aja mungkin dari karpetnya? Alhamdulillah, ini karpet daripada Iran, Persia. Jadi ini sudah merupakan ratusan setahun sudah dipenangkap ini. Yang ini ratusan tahun dipenangkap ini. Yang ini usianya lah. Sebuah karpet Persia dari abad kelima gelas yang berasal dari koleksi pribadi almarhum Sultan Umar Ali Shafuddin menghiasi tempat sholat bagian imam tersebut. Mihrab juga terdapat lima buah jendela kaca patri yang berwarna-warni yang menghasilkan cahaya yang indah di sore hari. Masjid ini mempunyai 34 jendela kaca dengan rangka tembaga tempa buatan Inggris. Sedangkan kaca-kaca patri beranai karena warna beragam renaissance yang mengagumkan tersebut dibuat di Itali. Dengan motif bergaya Brunei seperti bunga cengkeh, Arab kegati, dan segupan. Desain awal dari masjid ini disesuaikan dengan kondisi tropis sehingga terdapat banyak jendela untuk sirkulasi udaranya. Namun sekarang masjid ini sudah dilengkapi dengan pendingin udara sehingga jendela-jendela tersebut tidak lagi dibuka. Hamparan karpet yang lembut dan indah dari Arab Saudi dan Belgia terhampar di tempat sholat utama. Nah ini speaker dalam sini ya? Ayo, ini speaker. Ini khas dari awal sudah. Jadi benar-benar rapi. Terus udah gitu ada ornamennya ya, jadi orang tidak tahu ini speaker ya. Di malam hari, lampu-lampu sholat berwarna kuning dan hijau menerangi bangunan masjid dan kubah utamanya. Menciptakan pemandangan yang sangat indah. Terima kasih telah menonton!